Uang merupakan alat tukar yang sah dan masih berlaku hingga sekarang. Setiap negara di dunia punya mata uang sendiri dengan nilai tukar yang berbeda. Sejarah uang sebagai alat tukar memiliki kisah panjang. Sebelum adanya uang, masyarakat tradisional sudah mengenal sistem barter, di mana satu barang ditukar dengan barang lainnya, dengan syarat nilai tukarnya dianggap setara. Seiring berkembangnya waktu, bentuk uang banyak mengalami perubahan. Umumnya uang dicetak dan dikeluarkan secara fisik dalam bentuk kertas serta logam. Namun sekarang sudah ada uang yang disimpan secara digital. Penasaran dengan sejarah uang dan perkembangannya saat ini? Berikut pembahasannya. Sejarah uang di dunia, dalam ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang dipakai dalam aktivitas ekonomi. Nilai tukar uang ditentukan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada zaman dahulu, masyarakat belum menggunakan uang untuk alat tukar. Sebagai gantinya, mereka memakai sistem barter barang. Sistem barter barang tersebut memang bertahan cukup lama dalam kehidupan masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, semakin majunya sebuah peradaban, sistem tersebut perlahan tergantikan dengan metode lain. Sejarah uang bisa dilacak pada periode waktu 1200 sebelum masehi. Menurut Britannica, beberapa mata uang paling awal adalah benda-benda dari alam. Contohnya adalah cangkang chowri. Penggunaan pertama chowri, cangkang molusca yang banyak tersedia di perairan dangkal samudera Pasifik dan Hindia, adalah di Cina. Secara historis, banyak masyarakat tradisional di Cina telah menggunakan chowri sebagai uang. Dan bahkan chowri telah digunakan di beberapa bagian Afrika. Chowri merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dan paling lama digunakan dalam sejarah. Selama ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk memperluas jalur perdagangan, beberapa kali ditemukan kalau cangkang kerang tersebut digunakan sebagai alat tukar. Di belahan dunia lain, sejarah uang juga dapat diketahui. Misalnya, mata uang lain dari alam adalah gigi paus, yang digunakan oleh masyarakat Fiji. Sejarah uang koin Sepanjang sejarah uang, ada banyak koin berbeda yang digunakan di berbagai belahan dunia. Contohnya sekitar tahun 500 sebelum Masehi, koin putaran pertama dibuat dan dicap dengan simbol dewa serta kaisar untuk keasliannya. Lalu ada pula sen perak, yang merupakan koin standar di Eropa Barat dari 794 hingga 1200 Masehi. Sementara itu, dikutip dari The Conversation, percatakan koin paling awal yang diketahui berasal dari tahun 650 dan 600 sebelum Masehi di Asia Kecil. Saat itu ditemukan fakta bahwa koin perak dan emas yang dicap digunakan untuk membayar tentara. Melansir dari Investopedia, pada awal Agustus tahun 2021, para arkeolog Tiongkok dari Universitas Negeri Zhengzhou mengumumkan bahwa mereka telah menemukan situs pencetakan koin tertua di dunia. Fasilitas itu mulai beroperasi tahun 640 sebelum Masehi dan mulai membuat koin spite. Koin logam standar pertama Dalam sejumlah literatur, sekitar 5.000 tahun yang lalu orang-orang Mesopotamia menciptakan shikal. Yang dianggap sebagai bentuk mata uang pertama yang diketahui. Selain itu, ada masyarakat di sebuah pulau di sekitar Mikronesia, yang mengukir cakram batu kapur besar untuk menjadi mata uang, dan tetap menjadi bagian dari budaya pulau itu hingga sekarang. Uang koin yang digunakan itu perlahan bergeser pada uang kertas, karena dianggap lebih mudah dicetak dan dipakai sebagai alat tukar. Sejarah uang kertas, sekitar 700 Masehi, kekaisaran Cina mulai berpindah dari koin ke uang kertas. Sedangkan beberapa bagian Eropa masih menggunakan koin logam sebagai satu-satunya bentuk mata uang mereka hingga abad ke-16. Hal tersebut disebabkan karena ekspedisi yang dilakukan serta penaklukan Eropa pada wilayah jajahannya. Wilayah tersebut menyediakan sumber baru dan logam mulia, sehingga memungkinkan negara-negara Eropa untuk terus mencetak koin logam yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu negara-negara Eropa kemudian mulai mencetak uang kertas. Misalnya pada 1685, saat Kanada masih menjadi koloni Perancis. Saat itu para tentara diberikan kartu Remy dalam denominasi dan ditanda tangani oleh gubernur untuk digunakan sebagai uang tunai, bukan koin dari Perancis. Negara-negara di Eropa perlahan beralih ke uang kertas. Masih mengutip dari Investopedia, pencetakan uang kertas pada masa lalu sering digunakan sebagai deposan dan peminjam untuk dibawa menggantikan koin logam. Uang kertas ini dapat dibawa ke bank kapan saja dan ditukarkan dengan nilai nominalnya. Tidak hanya itu, uang kertas tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa. Terima kasih.